hai 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 selamat datang di channel spectra ID Oke jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat monochrome logo intro seperti Abina Frawal tapi enggak terlalu mirip sih tapi enggak papa Oke sebelum lanjut saya mau berrekomendasi buat teman-teman yang mau belajar buat isometric art di Android silahkan teman-teman berkunjung ke channel Baltus Graphics yang ada di deskripsi dan bantu channelnya mencapai 100 subscriber Oke langsung saja ke tutorialnya Oke disini kita buat new project terlebih dahulu kita kita pakai frame rate 30 fps dan kita klik project kemudian kita buat garis terlebih dahulu poin satunya poin satunya yang ye kita atur menjadi nol dan poin duanya yang ye kita ubah menjadi nol seperti ini kemudian kita ubah pada warna dan ketebalan ketebalan nya menjadi 1,0 seperti ini kemudian kita duplikat kita atur pada ketebalan nya menjadi 3,5 kita ke edit shape kemudian kita ubah menjadi minus 15 oke seperti ini kemudian kita tambahkan lagi shape bulat yang ini ditambahkan kita atur ukurannya kita ubah ukurannya menjadi 20 fps dan warna dan jangan lupa warna ya kita ganti menjadi warna putih oke seperti ini kemudian kita garis yang yang ketebalan nya 3,5 ini kita atur pergerakannya yang awalnya disini coba dari sini kita atur pergerakannya pergerakannya kita maju satu detik kita geser seperti ini kita beri curve curve yang ini ini kita atur pada lingkaran ini juga kita atur dulu curve curve nya ini kita atur pada garis pada layer yang paling bawah kalau sudah seperti menjadi ini kita kemudian kita kemudian kita buat terlebih dahulu untuk untuk pergerakan pembal ulangnya jadi setelah nya loop kita buat terlebih dahulu kemudian kita bagi frame maju satu detik dan kita balikan pergerakan menjadi semula seperti lingkaran ini kita akan membuat seperti itu dan kira-kira hasilnya akan menjadi seperti ini kemudian kita potong framenya setelah itu kita group ketiga layarnya dan kita kecilkan sedikit menjadi 160px dan kita pindahkan ke sini dan kita beri efek great repeat pada bagian kita pilih yang ini great repeat kemudian kita atur posisinya menjadi public menjadi 95 kemudian yang dibawah kita atur juga menjadi 545 oke seperti ini kemudian kita di atas sedikit kasih di atas sedikit oke kemudian kita bisa kasih logo atau terserah terserah teman-teman disini saya disini saya memakai text kita tulis textnya kita ganti warna putih beri kita ganti fontnya kita atur pada ukurannya ini kita ini kita beri pergerakan kita atur pergerakan ini seperti ini kita tarik ke bawah ini kita atur keyframe nya seperti ini oke kemudian kita oke kemudian kita kemudian kita duplikat layer textnya dan kita matikan pada layer yang di atas kita matikan pada fill nya dan kita aktifkan stroke kita ganti warna putih kita atur menjadi 3,5 kemudian kita akan memberikan efek kerap kedip pada layer S yang di bawah oke langsung kita kita ke menu opacity dan kita beri efek blink frekuensi nya kita bisa atur disini saya pakai yang full kembali keyframe ini kita turunkan sampai 0,10 ini saya seperti ini sebelum itu kita bisa export terlebih dahulu layer yang paling bawah sebelum itu kita bisa jika kita export setelah seperti ini kita save kita kunci close kita hapus air paling bawah yang disini kita beri yang tadi videonya terus masuk dan kita geser ke paling geser kebawah ke paling bawah kemudian kita tinggal atur besarnya kita taruh keyframe disini dan di bagian akhir kita taruh keyframe dan kita bisa perbesar sedikit kita tinggal aktifkan layer text nya lagi dan akan menjadi seperti ini oke segitu saja terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati